Intro Jadi gitu Umi, Aji tuh ya dari dulu tuh orangnya bandel banget ya Allah Umi Astagfirullahaladzim banget deh yang niatnya Terus ya Umi dia tuh orangnya tuh males-malesan Aduh suka titip absen Udah gitu ya Umi, dia tuh sering banget ngajakin Maria tuh berdebat Macem-macem aja Umi Adalah mulai dari mata kuliah lah Mulai dari hal-hal yang berbau agama lah Umi Semuanya didebatin sama dia Astagfirullahaladzim Ya maksud Maria tuh ya Kalo memang mau ngajakin Maria debat tuh seenggaknya ngaca gitu kan ya Umi Ya minimal kan rajin gitu ngaca gitu loh Ya kan Umi Eh Umi, apa jangan-jangan karena itu ya Dia jadi sekarang jaga fotokopian Kenapa Umi? Gak apa-apa Kamu sadar gak? Dari pulang kerja ngomongin Aji terus Ya... Ya kan karena udah lama Umi gak ketemu sama Aji Tapi kamu jangan ngerasa kamu di atas Aji Siapa tau Aji lebih baik daripada yang kamu bayangkan Astagfirullahaladzim 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 Hati-hati No, tangan kejepit Uwi... Tenis Hea... Masih mikirin Maria kayaknya Heaa... Bukan mikirin sih Tapi... Cinta lama bersemi kembali Beuh. Lagian, kalo dulu lo suka, kenapa lo malah ajak berantem? Aneh lo. Ya, namanya juga anak muda, Nis. Dulu itu niat gue tuh cuma cari perhatian doang. Tapi gak tau kenapa dia tiba-tiba marah, kesal. Ya udah, kita berantem mulu di kelas. Terus sekarang, ketika lo sudah berubah jadi lebih baik, lo mau ajak dia serius? Ya, gak tau juga sih. Gue juga gak tau deh, udah punya pasangan atau belum. Udah nikah kah, atau belum. Gue juga udah kepoin medsosnya tapi gak nemu. Gue cuma nemu lingkirnya doang. Ya wajar lah, orang kayak Maria menjaga dirinya dari orang kepo kayak lo. Doain aja dia masih single. Amin, amin, amin. Tapi kalo dia masih single, berarti dia perawan tua ya? Semerangan lo kalo ngomong. Dia tuh gak kayak gitu. Itu artinya dia tuh semenjaga itu dirinya dari orang-orang yang gak jelas kayak lo. Dan dia sekarang, lagi menunggu pendamping yang tepat buat dia. Kayak gue. Ya udah, buruan lo selesain nih. Orangnya mau dateng. Oh iya, lo sih ngajak ngobrol mulu. Eh, melamun lo. Mar, mau gak kamu jadi pacar aku? Terus gimana tadi di kelas? Bisa banget ya. Mar, ada yang mau ku omongin ke kamu. Astagfirullahaladzim. Aji, kamu tuh kemana aja? Kok tadi pagi kamu gak masuk kelasnya Paldi? Terus kamu malah titip absen. Ya Allah, Aji, kamu tuh sebagai laki-laki, kamu tuh harusnya gentle. Astaga Mar, kenapa sih kamu itu jadi cerewis banget? Coklat? Hah? Ya, ya aku kan ngomong kayak gini juga yang terbaik buat kamu gitu. Terus ini apa? Coklat? Kamu mau makan coklat? Astagfirullahaladzim. Aji, kamu tau gak sih penderita diabetes di Indonesia? Udah, 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 udah. Ini coklat buat kamu aja yang makan. Nih, ambil. Aku gak makan coklat. Ya udah, aku aja yang makan nih. Rebut banget sih, disuruh makan juga gak mau. Astagfirullahaladzim. Kalo makan dulu jangan sambil berdiri. Ya bukan makan, bunya. Kalo bunya juga jangan sambil ngomong. Tau kan? Tau kan? Ribet banget sih. Kok jadi gini? Injilunda. Sadakallahulazim. Eh, ada yang bisa aku bantu? Aku mau minta tolong ini, red jurnal. Oh, udah. Tunggu ya. Nih, semuanya Rp. 20.000. Pas. Terima kasih ya. Terima kasih. Mar. Ya. Kamu sudah menikah? Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Wa'alaikumussalam. Jadi, maksud kedatangan kamu kesini apa? Mohon maaf sebelumnya, Umi. Maria. Umi, saya teman kampusnya Maria dulu. Dan saya tahu alamat ini dari sahabat Maria. Dan kebetulan, sekarang juga sudah jadi rekan kerjanya Maria. Selma. Selma. Jadi, maksud kedatangan anak Aji kesini apa ya? Maksud saya datang kesini itu jika diperkenankan Umi. Saya ingin melamar Maria. Bang, kok kamu gak ngomong-ngomong sama Umi? Maria juga gak tahu, Umi. Datangnya tiba-tiba. Maaf kalau datangnya mendadak. Umi sih gak masalah. Umi senang aja. Apalagi ada laki-laki gentel yang datang kesini mengelamar putri Umi Maria. Apalagi gak ngajak pacaran dulu. Sekarang putri Umi Maria lagi tidak kerubungan bersama laki-laki lain. Tapi boleh tahu kenapa anak Aji mau meminang putri Umi Maria? Jadi, saya sama Maria itu sudah gak komunikasi selama 8 tahun. Dan baru beberapa hari terakhir ini kita ketemu lagi, Umi. Dan jujur, saya sudah lama dari dulu sudah memendam rasa ke Maria. Makanya sekarang saya memberanikan diri untuk mengungkapkannya ke Umi dan Maria. Umi sih mengikuti Maria aja. Toh, Maria juga lagi tidak ada hubungan dengan laki-laki lain. Tapi aku belum nanya-nanya sama kamu, kan? Boleh. Kenapa kamu baru ngomongin itu sekarang? Kenapa gak dari dulu aja kamu ngungkapin semuanya? Karena dulu aku merasa belum pantas untuk bersanding sama kamu, Mar. Jadi maksud kamu sekarang kamu udah ngerasa pantas? Insya Allah. Kenapa kamu gak pilih wanita yang lebih muda aja dari aku? Kenapa harus aku? Karena kamu cuma satu. Dan satu-satunya yang aku mau. Ui. Umi. Maaf. Abis so sweet banget sih. Jadi bagaimana? Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak sama kamu karena kamu udah berani datang ke sini. Udah mau ngukapin isi hati kamu. Tapi sebenarnya aku cuma mau menikah sama laki-laki yang mampu memenuhi syarat dari aku. Syarat apa itu? Aku mau menikah dengan syarat maharaji untuk kita berdua. selamat menikah. Selamat menikah. Selamat menikah. Selamat menikah. Terima kasih.